Hai kawan-kawan kita berjumpa lagi ya kawan-kawan jangan bosan melihat saya memasak semua masakan yang saya masak ini sampel-sampel bah tidak susah dan minggu ini saya dengan keluarga saya duduk di rumah saja kami tidak kemana-mana jadi saya masak beberapa menu yang saya pikir memang menu kegemaran keluarga nah ini ialah beras putih campur dengan jagung atau beras jagung beras putih kalau kita campur dengan jagung masa kita masak bila dia bila nasi ini sudah masak nasi dia akan menjadi wangi dan lebih sedap sekarang saya petik ini pucuk labu untuk saya buat hidangan makan tengah hari nanti labu ini memang saya tanam di halaman rumah saja di depan rumah dan lihat daun-daun dia pucuk dia memang subur cuma masalah dia dia belum ada buah lagi kawan-kawan untuk memasak nih pucuk labu untuk ikut resepi saya ini tidak susah lebih kurang 3 minit 4 minit begitu siap sudah kita hanya perlu udang sungai sama pucuk labu sangat mudah tengok saya didihkan air lepas itu saya simpan itu udang sungai lepas sudah mendidih kita letak garam yang cukup lepas itu kita letak pucuk labu dan kita gaul-gaul sama rata dan lihat siap sudah kawan-kawan teruskan menonton ya sebab saya masih ada 2 menu yang saya mau masak nah tengok ini sekarang saya membakar ikan menggunakan kuali mejek atau panggil pan mejek saya tidak menggunakan minyak saya menggunakan periuk ini saja saya panaskan itu periuk kemudian saya mula membakar ini tidak susah kita terus bakar saja cuma kita tidak menggunakan arang kita menggunakan dapur keis biasa nah lihat ini kan hampir masak nanti kalau sudah masak saya akan angkat dan saya akan kasih tengok semualah sekarang kita tinggal goreng lagi ini udang lepas itu siap sudah nasi campur dengan jagung sudah siap kita boleh lihat dia punya rupa makanan terai dia punya rasa lagi tapi ini yalah makanan yang memang sedap nasi ini bila campur dengan jagung dia akan jadi wangi nah coba lihat ini yalah ikan yang siap bakar tadi kita ambil isikan kita ceca dengan kicap cili sedap nah lihat kawan-kawan ini salah satu resepi atau lauk juga sangat sedap ini walaupun direbus saja tapi bila kita makankan rasa dia memang sangat fresh dan ini memang makanan yang menyihatkan ini yalah udang yang saya goreng yang saya goreng kita goreng saja dengan minyak panas kita letak sedikit garam cukup sudah beginilah dia punya rupa nah kawan-kawan semua nah ini yalah makanan tengah hari kami ini yalah makanan yang sudah siap-siap masak saya gambar semua pun ada disini berarti ini yalah makanan lengkap untuk tengah hari kami oke lah kawan-kawan semua kali ini sampai sini saja jadi saya minta kebenaran izinkan kami makannya menjamu selera kalau anda suka video saya tolong support ya terima kasih bye kita jumpa lagi sampai jumpa lagi kali ini w hih limits di dan